Nihau sobat pecinta dong huwa semuanya Selamat datang di channel sia ID Pada video kali ini kita akan melanjutkan episode ke 6 dari dong huwa Jade dinasti Eits seperti biasa sebelum kita masuk ke alus cerita Jade dinasti Jangan lupa buat subscribe channel ini Dan berikan like jika kalian menyukai alus cerita yang kak berangkum Oke tanpa pencang lebar lagi langsung saja kita masuk ke alur cerita Di aula pertemuan para master dari masing-masing divisi serta kepala sekte sedang berkumpul Mereka sedang membahas tentang aula pemurnian darah atau yang dikenal sebagai sekte iblis Yang berada di goa kuno Wanfu yang terletak di gunung Kongsang Yang mana pada saat ini sekte iblis sedang dalam keadaan yang lemah Tentunya situasi ini ingin dimanfaatkan oleh para master serta sekte lainnya untuk membantu membasmi sekte iblis ini Selain itu kompetisi 7 divisi juga diadakan untuk memilih 4 murid berbakat sekte King Yun Agar dapat menjadi perwakilan sekte untuk menyelidiki dan membasmi sekte iblis bersama sekte lainnya Pada lokasi kompetisi Darren dan senior lainnya sedang melihat Xiaofan yang sedang mengejar Xiaohui Yaitu monyet Xiaofan Lalu Darren mendengar suara wanita yang bernama Wen Ia berasal dari puncak bambu kecil Di sini terlihat Darren sepertinya menyukai wanita ini Beberapa saat kemudian tibalah sekelompok murid yang berasal dari puncak naga Yang dipimpin oleh senior Ki Di sini senior Ki langsung menyapa Ling'er Ya sepertinya mereka udah saling suka nih ya Kasian Xiaofan kena NTR nih Ternyata pada kompetisi tahun lalu senior Ki pernah bertarung dengan senior Wen Dan kalah dalam pertarungan itu Lantas senior Wen mengatakan untuk berhati-hati Karena di divisi mereka terdapat junior yang berbakat Mungkin yang dimaksud oleh senior Wen ini adalah wanita wangi di episode sebelumnya esok Setelah itu senior Wen menarik Ling'er Dan mengajaknya pergi Tiba-tiba seseorang keluar dari barisan murid-murid puncak naga Yang ternyata ia adalah Jing'yu Ternyata Jing'yu juga mengikuti kompetisi ini Ia merasa bahwa aura Xiaofan telah lebih kuat daripada sebelumnya Ini pastinya disebabkan oleh teknik telarang yang diberikan oleh Ling'er nih ya Terlihat Xiaohui yang sedang dikejar oleh seseorang pemuda Sehingga ia terjatuh Pemuda ini bernama Cheng Susu Berasal dari divisi puncak angin Ternyata Susu tertarik dengan Xiaohui Yang mana ia menjelaskan bahwa Xiaohui merupakan monyet bermata tiga Yang merupakan hewan roh langka dan sulit untuk dijinakan Namun pada saat ini Xiaohui belum membuka mata ketiganya Sehingga ia mirip seperti monyet liar Lalu terdengarlah suara gendang Yang menandakan bahwa akan dimulainya kompetisi tujuh divisi Di altar para master dan kepala sekte telah berkumpul Atas perintah kepala sekte Beberapa murid senior membentuk formasi pedang pengorbanan Untuk acara pembuka kompetisi tujuh divisi Melihat hal ini Xiaohuan merasa pesimis terhadap kompetisi nanti Pada waktu yang bersamaan Tanpa disadari tongkat iblis Xiaohuan mengeluarkan cahaya merah Setelah itu terdengarlah raungan Lingzun si naga purba Yang berada di laut sekte King Yun Yang ingin menyerang sesuatu Mungkin karena tongkat Xiaofan ini ya So akhirnya Lingzun berhasil ditenangkan oleh ketua sekte Sehingga ia kembali ke dalam laut sekte King Yun Untuk mencairkan suasana Ketua sekte mengatakan bahwa Lingzun datang untuk meramaikan suasana kompetisi Selain itu untuk menambah semangat para murid Master Puncak Naga Memberitahukan hadiah bagi sang juara Yaitu cermin heksagonal Yang mana cermin ini merupakan artefak kelas 10 Yang sebelumnya dimiliki oleh ketua sekte King Yun generasi ke 10 Yang berguna untuk memantulkan semua jenis serangan Lalu tibalah waktu untuk membagian nomor undian kompetisi Terlihat banyak murid yang mengambil nomor yang bertebaran di langit Sedangkan Xiaofan hanya mengambil nomor yang terjatuh saja Namun tak disangka ternyata ia mendapatkan nomor undian pertama Dengan kokian Xiaofan Ternyata murid-murid lain tidak ada yang mendapatkan nomor 64 Tentu saja hal ini membuat Xiaofan langsung lanjut ke babak berikutnya Tanpa harus bertarung Di altar Tian Buyi terlihat senang Karena Xiaofan menang dalam tahap pertama tanpa harus bertarung Seiring berjalannya waktu Kompetisi masih berlanjut Terlihat Tian Buyi yang merasa tidak puas dengan murid lainnya Yang kalah dalam pertandingan Yang mana pada saat ini di puncak babu besar hanya menyisakan Xiaofan dan Ling Err saja Hingga tibalah saatnya Ling Err bertarung dengan salah satu senior dari divisi lain Tanpa basa-basi senior itu menyerang Ling Err dengan bebatuan yang ia kendalikan Akan tetapi Ling Err masih dapat menghindari serangan yang ia lancarkan Setelah beberapa saat terlihat sebahwa Ling Err hampir terpojok Di sisi lain Xiaofan yang sedang mengkhawatirkan Ling Err terus diganggu oleh Susu Yang menginginkan Xiaohui Lantas Xiaofan mengatakan bahwa ia tidak mau memberikan Xiaohui Kembali ke arena Ling Err yang sedang terpojok hampir saja dikalahkan Pada saat Ling Err tertangkap Tiba-tiba tongkat Xiaofan memancarkan aura merah Yang menghancurkan teknik lawan Ling Err Sehingga Ling Err berhasil bebas dan langsung melancarkan serangan balasan Melihat hal itu Xiaofan merasa heran Dengan hal yang baru saja terjadi Setelah itu si Susu masih saja menganggu Xiaofan Ia ingin memberikan sebuah buku kepada Xiaofan Yang mana setelah dibuka ternyata buku ini merupakan majalah dewasa Tiba-tiba datanglah senior ke enam yang menghampiri Xiaofan Xiaofan bergegas menyembunyikan buku itu Setelah itu datanglah si Ling Err yang telah memenangkan pertarungan langsung menghampiri si Xiaofan Karena intuisi yang sangat kuat Ling Err merasa curiga dengan hal yang disembunyikan oleh Xiaofan Dari arah lain terdengarlah suara yang menyebutkan Yang mana ia adalah wanita wangi pada episode sebelumnya Ya Lu Sueki ini adalah murid junior dari puncak bambu kecil Yang sebelumnya disebutkan oleh senior Wen Mendengar hal itu Susu langsung menarik tangan Xiaofan Dan membawanya melihat Lu Sueki yang akan bertarung Di sini Ling Err terlihat merasa kesal Karena Xiaofan dibawa pergi oleh Susu Untuk melihat wanita lain Di arena terlihat Lu Sueki yang akan bertarung melawan senior dari divisi lain Oke sampai di sini dulu alur cerita dari Jade Dynasty episode ke enam nih sob Bagaimana kelanjutan dari Xiaofan dalam mengikuti kompetisi pertarungan antar divisi Apakah Xiaofan akan mengeluarkan kekuatan tersembunyi dari tongkat iblis Yang dimiliki oleh Xiaofan Ya meskipun di awal pertarungan Xiaofan memenangkan tanpa harus bertarung nih ya Waduh hoki kali ini si Xiaofan ya Lalu siapakah yang akan menjadi pemenangnya Kita lihat saja di episode berikutnya Sampai ketemu lagi And salam sia ID Sub indo by broth3rmax